Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini, info bantuan kerajaan seluruh Malaysia. Dalam keadaan ekonomi semasa pasca pandemi COVID-19, sana-sini rakyat masih mengeluh tidak cukup duit. Terkini, pengeluaran khas KWSP 2.0 bakal dilancarkan. Di sini adalah penjelasan mengenai tajuk berita hari ini. Pengeluaran khas ramai dah habis duit KWSP RM10K. Adakah pengeluaran wajar dilakukan? Pengeluaran khas KWSP 2.0 bakal ada? Tanda tanya. Info tentang pengeluaran KWSP dalam keadaan ekonomi semasa pasca pandemi COVID-19, sana-sini rakyat masih mengeluh tidak cukup duit. Ada yang menunggu masa dihalau dari rumah karena tidak mampu membayar tunggakan sewa. Bukan semua orang ada caruman KWSP hingga membolehkan mereka mengeluarkan. Ayah Citra, Elestari dan pengeluaran KWSP RM10.000 baru-baru ini. Sebenarnya, bukan salah berbelanja duit KWSP tersebut, tetapi biarlah ukur baju di badan sendiri. Sebaiknya duit RM10.000 tersebut dijadikan modal membeli aset barang seperti barang kemas dan menyertai bidang perniagaan secara dalam talian sama ada menjual barang ataupun buat dropship. Selepas mendapat KWSP 10K dan berjualesakan semasa Hari Raya Adil Fitri, ada yang mula tarik muka masam. Ini karena uang tersebut semakin kering. Sememangnya di zaman orang kaya semakin kaya, orang susah semakin susah. Kita harus banyak bermuah sabah sebelum bermuah malah agar tidak ditimpa musibah. Mengapa harus dibazir di KWSP? Berhemat berbelanja jika duit RM10K masih tersisa. Moga jangan pula mengharapkan pengeluaran RM10K KWSP 2.0.